Halo mam, hai semuanya, Assalamualaikum Terima kasih ya mam sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow IG aku Sering lagi ya mam rutinitas ibu rumah tangga di bulan puasa Masya Allah, Alhamdulillah gimana nih teman-teman semuanya Puasanya hari ini masih lancar kah? Atau sudah ada yang bolong? Biasanya sih kalau mamak-mamak atau perempuan itu biasa banget ya mam ya Untuk puasa itu tidak pernah full gitu Memang selalu ada jedanya, ada istirahatnya gitu Nah teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat Dilancarkan resekinya dan dimudahkan segala urusannya Ini mam ini aku lagi ganti galon ya mam ya Ganti air karena yang sebelumnya itu habis Jadi ini aku ganti sama yang baru gitu Ini galon yang dibawa biasanya aku gunakan untuk masak mam Karena kalau minum aku letaknya di dispenser gitu ya mam ya Oke mam udah selesai untuk ganti galonnya Lanjut ini aku mau bongkar-bongkar isi kulkas Cari-cari harta karun ya mam ya Mana tahu ada yang bisa diolah gitu Jadi hari ini tuh aku mau masak untuk menu berbuka Ini masaknya all in ya mam ya Satu menu itu udah ada protein hewaninya Kemudian udah ada sayur Pokoknya udah seger gitu Teman-teman tentu tahu ya Hari ini tuh aku mau masak sup Nah ini untuk bahan-bahannya aku siap-siapkan dulu Pokoknya kalau masak tuh tuh repotnya yang seperti ini ya mam ya Nyiap-niapkan bahannya gitu Tapi kalau tinggal eksekusi Itu biasanya udah tinggal cemplang-cemplung aja Lebih gampang Nah ini aku mau ngeupasin bawang-bawangan dulu ya mam ya Bawang beneran deng Ini aku mau kupas-kupasin dulu Sebenarnya aku tuh kalau urusan ngegelangsir kayak gini Ini paling males ya mam ya Makanya kadang teman-teman itu banyak yang beli bumbu instan gitu Atau bumbu jadi Kayak bumbu yang udah dihaluskan gitu Tinggal cemplung aja jadi lebih cepat Cuman gak tahu kenapa Aku tuh lebih seneng pakai racikan aku sendiri mam Menurut aku kayak ngikutin selera aku banget gitu Ketimbang pakai bumbu yang beli itu Sebenarnya sih sama-sama enak ya mam ya Beli bumbu jadi atau bumbu sendiri Itu tergantung ini aja ya selera kita masing-masing gitu Cuman kalau aku lebih memilih untuk bikin bumbu sendiri gitu mam Nah ini untuk bawang-bawangnya aku kupas-kupasin Untuk bawang merahnya aku agak banyakan ya mam Mengupasnya Nanti rencananya pengen aku goreng Supaya nanti aku bisa taburin gitu mam Di kuah supnya itu Biar lebih wangi dan lebih seger sih menurut aku Nah untuk sayurnya Ini aku cuma pakai wortel sama buncis Wortelnya pun aku cuma pakai dua Kemudian buncisnya itu gak tahu berapa ya mam Pokoknya sedikit-sedikit gitu mam Tapi nanti kalau misalnya udah dipotong-potong Kemudian kan nanti ada tambahan bakso Ada tambahan ceker juga Itu jadinya tuh udah banyak mam Jadi kalau masak terlalu banyak pun Aku takutnya gak habis Karena kan nanti menunya gak cuma sup ya mam Yang masih ada tajilan Kemudian masih ada sambelnya Segala macem Aku tuh lebih seneng masak tuh sekali habis gitu ya mam Gak harus manaskan Atau sampai sisaan gitu Karena kalau untuk sup sendiri Itu kan enaknya tuh memang langsung dimakan Dan habis palingan nanti Sama untuk sahur gitu Tapi kalau udah kayak gak habis Sampai untuk besoknya Itu kok menurut aku rasanya kurang Kurang mantep deh gitu Nah nih teman-teman Hari ini lagi pada masa apa Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar Siapa tau masakan teman-teman Bisa jadi referensi buat aku Jujur aja mam Aku tuh udah 4 tahun menikah ya mam Ya 4 tahun juga aku belajar masak Tapi gak tau kenapa Aku tuh masih sering bingung gitu mam Dari hari ke hari tuh Bingung mau masak apa ya gitu Padahal bahan-bahannya tuh Udah ada di kulkas Karena kan aku selalu belanja mingguan gitu mam Ya bingung juga sih Mau diolah apa ya gitu Kadang suka bosen juga ya mam Kalau menunya tuh itu-itu mulu Jadi memang harus divariasikan Apalagi di bulan puasa ini mam Kayaknya pas siangnya itu Semuanya tuh pengen diolah gitu ya mam Semuanya pengen dimasak gitu Tapi nanti pas udah buka Udah minum air segelas gitu aja Rasanya udah plong banget Kemudian kayak udah Aduh udah kenyang deh gitu Tapi aku di bulan puasa ini Gak yang terlalu hedon banget ya mam Ya palingan ya masak-masak menu Seperti biasanya Kemudian kalau untuk takcil Itu mah biasanya aku sering beli ya mam Ya kecuali kalau kayak sub buah Atau es buah Itu aku keseringan bikin sendiri mam Karena kan lebih ini juga ya mam ya Gampang juga gitu bikinnya Bukan yang susah-susah Cuman kalau untuk kue-kue basah Itu biasanya aku beli aja Kayak jajan 10 ribu Itu aja udah macem-macem dapetnya Bisa divariasikan Nah lanjut mam Ini aku ngulek bumbu supnya Jadi ini sengaja banget ya mam Gak aku blender Karena kalau di blender tuh Bakalan lengket aja kayaknya Cuman sedikit pun ini bumbunya Jadi bawang merah bawang putih Aku kasih jahe Kemiri sama Aku kasih lada Udah deh itu aja di ulek Nguleknya pun pake garam ya mam ya Biar nanti Halusnya itu lebih cepet gitu mam Kalau temen-temen gimana nih Senengkan ngulek Atau ngeblender Karena kalau ngulek ini Capek emangnya pegel Kadang halusnya pun lama gitu Nah ada tips dari aku ya mam ya Kalau kita ngulek bumbu Itu tuh usahakan garamnya tuh Pake garam yang kasar mam Karena kalau kita pake garam kasar Itu tuh jauh lebih cepet halus Ketimbang pake garam halus ya mam ya Kayak yang kita ulek tuh Jauh lebih cepet gitu halusnya mam Kalau pake garam kasar Makanya aku selalu Nyetokin garam kasar gitu ya mam ya Karena untuk keperluan ngulek-ngulek tadi Oh ya mam mohon maaf banget Kalau di dubbing kali ini Banyak banget suara-suara yang masuk ya mam Ada suara kendaraan lalu-lalang Kemudian ada suara pesawat lewat Nggak tau kenapa Dari tadi tutup pesawat tuh lewat-lewat mulu mam Padahal udah aku iniin juga Maksudnya Udah aku iniin ya mam ya Tunggu-tungguin gitu Kapan sih nggak lewat pesawatnya Biar aku bisa dubbing gitu Tapi ya sudah lah Agak berisik-berisik sedikit Nggak apa-apa ya mam ya Kadang ini mam Apa itu namanya Kayak Angkatan udara Itu kan sering latihan Jadi kayak Pesawatnya itu lalu-lalang Selalu Oke mam lanjut lagi Ini aku udah potong-potongin Untuk wortelnya Ini tinggal Aku Ini ya mam ya Goreng Untuk bawangnya Ini dia Jadi ngegoreng bawang Eh bawang Ngegoreng bawang tuh Nggak bisa ditinggal-tinggal ya mam ya Harus ditungguin Dan pakai api kecil gitu Karena Agak susah-susah gampang Goreng bawang ini Karena dia Cenderung gosong Kalau misalnya Apinya terlalu besar Itu akan gosong Kalau misalnya Nggak sering-sering diaduk pun nanti Keringnya nggak merata Gitu Pokoknya Agak-agak susah sih Tapi aku Lebih seneng Goreng bawang sendiri ya mam ya Ketimbang beli yang jadi itu Karena biasanya Kalau beli yang jadi itu Kan mengandung tepung ya mam ya Kayak ada tepung-tepungnya gitu Kemudian Kalau kita Siramin ke makanan Atau kita taburin ke makanan gitu Apalagi yang makanannya berkuah Itu tuh cenderung Kayak benyek gitu mam Kalau bawang yang kita beli Dan wanginya pun kurang ya mam ya Tapi kalau bawang yang kita bikin sendiri Itu tuh memang bener-bener Wanginya luar biasa Kemudian Lebih gurih aja menurutku mam Dan nggak benyek Pas kita Taburin ke makanan gitu Nah tadi udah kelar Untuk perbawangan Yang digoreng Lanjut ini aku tumis Untuk si bumbu Supnya Ini pokoknya Tumisnya sampai wangi banget Pokoknya sampai Nembus jending Tetangga ya mam ya Jadi tetangganya tuh Sampai tercium Aroma wangi Setelah itu Dimasukin air Ini masukin airnya Aku lumayan banyak Karena kalau untuk sup Aku tuh paling seneng Ini ya mam ya Yang berkuah gitu Kayak Nanti tuh disiramin Ke piring Sampai penuh gitu Jadi memang bener-bener Segar banget Nah tadi aku masukin ceker Itu ceker Sisaan kemarin Aku bikin sebelah ya mam ya Jadi Sayang kalau nggak digunakan Yaudah aku cemplungin aja Sekalian Ke supnya Dan ini aku masukin juga Wartel mam Karena Karena kan Wartel ini Teksturnya lumayan Keras ya mam ya Jadi harus dimasukin Terlebih dahulu Kemudian Lanjut deh Dimasukin lagi Untuk buncisnya Setelah Wartelnya lumayan Empuk Udah Ditunggu sebentar Ini langsung Udah Menggelebu Menggelebu Blebuk Blebuk Aku masukin Gula garam Sama kaldu instan Ini disesuaikan Dengan selera Masing-masing ya mam ya Udah deh Diaduk-aduk Sampai rata Baru ini Aku masukin Si bakso Sekalian daun sup Sama daun bawangnya Biar makin mantep Langsung Cemplungin Semuanya Pokoknya ini Sayur supnya Campur-campur ya mam ya Ini seriusan Seger banget Aku tuh suka banget Yang namanya Sup ya mam ya Lanjut Ini masukin Bawang yang udah Digoreng tadi Udah deh Ini udah Tinggal nunggu aja Sampai mendidih Ini gak perlu Koreksi rasa ya Mam aku tuh Kalau puasa-puasa Gini pokoknya Masaknya tuh Asal cemplung aja Tapi alhamdulillah Selalu pas Udah kelar Masak Lanjut ini Mau beresin Dapur Kalau habis Masak tuh Dapur selalu Berantakan ya mam ya Ini Tadipun aku udah Masak nasi Jadi nanti Selesai Ini semua Aku sama suami aku Mau pergi Cari takjilan Gitu mam Ini sisa-sisa Bahan Yang tadi Gak kemasak Aku masukin Kedalam kulkas Lanjut Lanjut mam Ini aku juga Belum cuci piring Ya mam Udah numpuk banget Cucian piringnya Sapu-sapu dulu Dapurnya Karena ini Ngeres banget Banyak remahan-remahan Pokoknya Debu-debu juga ada Remahan-remahan Bekas Ngegelang sir sayur Tadi pun ada Pokoknya yang namanya Dapur Ini jarang banget Bersihnya ya mam Selalu aja kotor Apalagi kalau Kitanya tuh Rajin masak Gitu mam Selalu deh Ada remah-remahan Gitu Nah ini untuk Sampahnya Aku kumpulin Kemudian Aku skopin ya mam Karena dapur aku Ini gak ada pintunya Mam Jadi kalau misalnya Nyapu Dia harus Diskopin gitu Lanjut mam Ini cuci piring Tadi udah Aku sabunin Semuanya Ini tinggal Bilas-bilasin Ini alhamdulillah Ya mam Ya aktivitas aku Hari ini tuh Udah kalar Selesai cuci piring Nanti aku tinggal Mandi Kemudian Pergi ngabuburit Sebentar Sama pak su Sambil cari Takjilan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah ngikutin Video ini Sampai selesai Mudah-mudahan Video ini Memberikan manfaat Buat teman-teman Semuanya Ketemu lagi Di video-video Aku selanjutnya Mam Salam manis Dari kami Lilis Andi Assalamualaikum Bye-bye 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 selamat menikmati